Intro Sekarang saatnya Seleb Calon Dantangan kali ini adalah 50 pilihan ganda dan 4 S nya Harus dijawab dengan cepat Dan juga S S Dan kita sudah menyiapkan Pinsil 2B nya Ini ada 3 benda Yang masing-masing harus Diungkapkan dengan tagline Ataupun ajarkan sebuah promosi iklan Harus menarik Tapi juga menantang Karena benda-bendanya kalian belum tau kan Belum tau Mas Doli serius banget Masing-masing harus milih Satu dulu Saya ikut-ikut Boleh-boleh Mas Doli dulu Mas Doli dulu Pilih dulu Silahkan kalah Aku yang Pilih yang mana? Yang ini Mas Doli yang mana? Saya pilih yang ini Ini Ary yang ini ya? enggak gue sih ngikutin aja yang itu dulu deh yang mana bukan lo itu giliran lu sih ini enggak ada benda hidupnya kan enggak ada paling nyaplok ya Allah bohlam waktu itu waktu lima detik untuk berpikir oke dapat oke oke udah lakukan langsung kalau hari sudah malam supaya rumah tidak suram pakai bohlam bohlam tahan lama bisa nyala terus cukup dimatikan hanya pada saat malam pertama udah-udah bohlam kalau lagi stuck nggak bisa mikir nyalakan bohlam biar terang biar terang boleh seru boleh seru yang ini yang ini Mas Oli Mas Oli Mas Oli Hai apa tuh lakban 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 susah nih lakban lakban cocok untuk ibu-ibu yang tidak percaya dengan suaminya tinggal di lakban Astaga 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 tujuannya menjual ini jangan-jangan jeritan hati Oh aduh oke oke lakban daya rekatnya lebih lengket daripada cinta anda eh eh keren keren tuh lakban anda lihat ini cuma satu lakban sebenarnya ada 8 9 10 ada sering bocor ada 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 dibungkus bukan pocok Bukan setan tapi dari ketan Lumpur Pinter banget ya Oke Anda lapar jangan kelemar-kelemar ambil lempar udah Ya udah mer 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 правильно aduh Hello Bepan, beban yang terakhir makan lena pagi anda Laper jangan lupa makan lempar Kalau promosi harus dicobain Saya ada Anda merasa hidup Anda kurang bertanggung jawab Suka menyerahkan orang lain Berarti Anda termasuk lempar batu sembunyi tangan Lempar 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 Oke temukan 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 Nah itu kan Ada beberapa hal yang kita tahu Contoh dari menjual barang Menjual produk Salah satunya itu dengan memberikan tagline-tagline yang menarik Iklan-iklan juga banyak yang seperti itu Kadang-kadang lucu-lucu banget Iklan yang unik-unik Iklan yang unik-unik juga seperti itu Nah bukan hanya iklan juga Ada film-film yang mengajarkan cara orang berwirausaha Atau juga minimal setelah nonton filmnya Kita langsung tertarik untuk jadi seorang wirausahawan Film apa aja? Silahkan Esti Yang pertama ada film Wall Street Film ini bercerita tentang Stockbroker muda dari Wall Street Bernama Bud Fox Yang sangat terobsesi dalam dunia keuangan Ia kemudian bertemu dengan seorang broker terkenal Yaitu Gordon Keiko Yang kemudian Mengajarinya menjadi pengusaha muda yang sukses Termasuk cara-cara menipu dalam bisnis saham Dan dia ditangkap karena terlalu sering menipu dalam bisnis Tapi banyak pesan moral yang diberikan film tersebut Yaitu kita tidak bisa membangun kekayaan hanya dalam satu malam Dan keserakahan awalnya dari Dan keserakahan adalah awal dari kehancuran bisnis tersebut Serius Benar sekali ya Now it seems it's legal No matter how much money you make Mr. Gecko You'll never be rich Money never switch Ada berapa nilai moral juga yang ada disana ya Nyari yang haram aja susah apalagi yang halal Ini sesuatu yang diajarkan di film ini Jadi ya harus persisten Selanjutnya jadi orang untuk bisa jadi sukses ya Berikutnya Pirates of Silicon Valley Film ini menceritakan kisah persaingan antara Apple dan juga Microsoft Bagaimana Bill Gates dan Steve Jobs Membangun bisnis mereka mulai dari garasi rumahnya Hingga menjadi perusahaan raksasa yang menjadi Dan menjadi orang yang berpengaruh di dunia Film ini memberikan pelajaran kepada pengasa muda Jika persaingan bisnis tidaklah harus saling menjatuhkan We're better than you are We have better stuff You don't get it Steve That doesn't matter I don't belong Dalam persaingan bisnis tidak perlu saling menjatuhkan Hanya cinta yang boleh saling menjatuhkan Itu yang paling enak katanya Hati-hati Berikut ada film The Social Network Film ini menceritakan tentang perjalanan seorang leader paling muda di dunia Ya adalah Mark Zuckerberg Seorang founder sekaligus CEO dari Facebook Yang memulai membangun kerajaan bisnisnya dari sebuah kamar asrama di Harvard Sampai menjadi perusahaan multimilyar dollar Film ini memberikan pelajaran bagaimana Membangun jaringan bisnis yang dapat membantu kita untuk menggapai mimpi I believe I deserve some recognition from this board I'm sorry Yes I don't understand Which part Ini adalah kisah nyata yang diangkat ke layar lebar Mark Zuckerberg juga telah banyak berjasa dalam mengembalikan orang yang udah lama hilang gak ketemu Reunian Banyak orang jomblo dapet jodoh Berikutnya Berikutnya ini adalah salah satu makanan kesukaan saya Dan juga memang sebuah kisah nyata juga diangkat menjadi sebuah film yaitu The Billionaire Film ini bercerita tentang perjalanan seorang pemuda bernama Toph Itipat Yang menjadi milioner pada usia 26 tahun Dengan bisnis rumput laut Taukenoi Ia berhenti kuliah dan lebih memilih untuk berbisnis Hingga pada umur 19 tahun produknya sudah dijual Di 3.000 cabang 7-11 dan juga sebuah minimarket terkenal yang mendunia Dan film ini memberikan pelajaran bahwa pantang menyerah adalah kunci utama dalam bisnis Mereka akan menjadi fan Toph Itipat Terima kasih Terima kasih Tadi di sini Terima kasih Terima kasih telah menonton. Halo, kelas. Kalau ada modem berarti saatnya teaching class with modem Dinata. Pelajaran malam hari ini apa? Oke, malam hari ini pelajaran tips menjadi pengusaha yang sukses. Yang pertama adalah berpikir positif. Untuk menjadi seorang yang sukses, kamu harus memiliki pikiran yang positif. Oh my God, think always positive. Tentang apapun usaha kamu. Yang gagal, jangan jadikan itu semua halangan. Tapi kamu harus mencoba lagi dengan tujuan sukses. Think positive. Kalau sensitif, itu namanya test back. Yang kedua, fokus pada kemampuan yang dimiliki. Untuk menjadi sukses, kamu harus fokus pada satu usaha. Jika kamu tidak fokus, maka kamu akan membingungkan dalam menjalankan usaha. Contohnya, jika kamu pandai dalam bidang otomotif, bukalah bengkel. Bukalah bengkel otomotif, atau maybe berjualan sekecadang otomotif, dan teruslah fokus pada bidang tersebut. Buka bengkel, terima bongkar, terima kasih. Berikutnya, kerja keras, and of course, kerja cerdas. Seseorang yang sukses, harus bekerja keras, dan juga harus kerja yang cerdas. Karena tanpa kerja keras, jarang ada orang yang bisa meraih kesuksesan. Oh my God. And of course, intinya, kerja keras untuk meraih sukses harus kamu lakukan terus-menerus, sampai kamu merasa usaha kamu sudah benar-benar sukses. Successful. Berikutnya, membuka banyak relasi. Hmm, memiliki banyak jaringan, dan tentu saja teman akan mempermudah jalan Anda, dan usaha Anda akan lancar untuk menuju ke gerbang kesuksesan. Why? Karena dengan banyaknya link ataupun jaringan, dan teman juga, kamu bisa saling bertukar informasi, and of course, peluang usaha bisa saling bekerja sama sebagai kemitraan. Iy, amazing. Dan berikutnya, belajar dan terus belajar. Why? Karena untuk menjadi pengusaha yang sukses, jangan malu untuk belajar ke siapa saja. And of course, dengan banyak belajar, kamu akan memiliki banyak sekali pengalaman. Walaupun kamu sudah sukses, jangan berhenti untuk belajar. Why? Karena dengan belajar yang rutin, itu merupakan kunci sukses pengusaha di seluruh dunia. Oh my God. That's all, kelas. Pelajaran kita untuk malam hari ini, itu dia semuanya. Dan ingat, kunci sukses seorang pengusaha adalah kesabaran. Bukan hanya sabar, tapi juga kamu harus memikat mereka dengan kepintaran. Kalau kamu tidak bisa memikat mereka dengan kepintaran, maka bingungkanlah mereka dengan kebodohanmu. Oke, kelas. Good luck and talk to all. Itu tadi kiat sukses, mudah-mudahan ada yang bisa diambil. Nah, sekarang kita tanya dengan tamu kita, kalau masing-masing, supaya jadi sukses itu mesti, apa namanya, satu kata, dua kata, eh, satu kalimat lah. Kalimat bijak dari seorang Mas Doli, yang bisa mungkin diikuti oleh sekarang lagi, memulai usaha. Silahkan Mas Doli. Kalau saya percaya dengan sabaran ya, itu paling penting. Tidak ada bisnis yang bisa dibuat dalam waktu kurun just, apa, satu tahun, dua tahun sendiri. Sabar, persisten atau disiplin. Dan saya yakin juga, dengan dua itu aja, saya rasa bisa menjadi satu hasil bisnis yang bisa sukses. Setiap jatuh bukan berarti gagal, tapi kita getting closer. Betul. Berikutnya, Lusi. Kalau buat aku, bisnis itu bisa mencapai sebuah kesuksesan adalah kalau kita punya attitude, yang berani sukses, tapi juga berani gagal. Dalam arti kata, berani gagal tuh, harus berani coba dulu. Karena orang banyak yang gak mau nyoba, karena nanti kalau gak berhasil, gimana, segala macam, takut. Berani sukses juga di saat usahanya itu sudah berhasil, dia juga gak terbuai sama suksesnya. Karena banyak orang yang begitu udah ada di atas, dia lupa sama semuanya, dia lupa sama prosesnya, dia lupa bagaimana untuk bisa menikmati suksesnya dengan bertanggung jawab. Kan banyak banget ya yang begitu udah jedar, wah, beli ini itu, segala macam, ke jebak lifestyle, akhirnya yaudah bangkrut. Susah gitu kan. Jadi harus berani gagal, tapi juga harus siap sukses itu sih. Siap sukses, biasanya yang lupa pada saat sukses biasanya ada lupa maintain jadinya ya. Betul. Saya setuju sama perkataan sabar. Sabar itu perjuangan. Sabar itu pertarungan. Sabar itu indah. Kapan indahnya? Sabar aja. Tapi itu bener. Oke, kritik dan saran dan juga inputan, mau gue saja kirimkan ke Twitter kita, di mana Esti? Di at tunachow underscore red, langsung follow Instagram kita juga di tunachow underscore name. Benar sekali. Dan tepuk tangan untuk para tamu kita yang telah hadir di sini, terima kasih untuk segala inputannya, dan memasukkannya dengan keseluruhan pembunyian kita hari ini. Tadi kita dengar bahwa kata utama untuk jadi sukses adalah sabar. Benar sekali. Kenapa? Orang-orang yang sabar biasanya pantang menyerah. Para pemenang tidak akan pernah menyerah. Seperti halnya juga, yang suka menyerah pasti tidak akan pernah menang. Oleh sebab itu kita akan ketemu lagi di episode berikutnya, di Tunachow. Terima kasih telah menonton!